Yuh, halo semuanya, baik-baik saja dan gue Febri di Game Tour of Fantasy Dan seperti janji gue, kalau misalkan gue bakal ngebahas tentang Fiona Kalau misalkan Fiona udah deket-deket sama Global Yang dimana Fiona itu sedikit lagi bakal rilis kurang lebih tepatnya tanggal 20an lebih lah ya Nggak tau tanggal tepatnya berapa Mungkin buat kalian yang tau tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys ya Oke, kita lanjut aja bakal ngebahas tentang kit build Seperti biasa lah ya, kit build dan spesifik skill-skillnya apa aja gitu yang dipunyai Fiona ini Apakah bagus atau enggak, trade-nya gimana, build-nya gimana, tim-nya gimana Kurang lebih seperti itu ya guys ya, oke kita lanjut ya Oke, yang pertama seperti biasa pengenalan karakter Yang dimana, sorry, nah ini dia Ini untuk Fiona Tampilannya dan ini untuk bintang 3-nya Ya cuman berwarna hitam aja sih Dan ini untuk skin-nya ya Ini untuk skin-nya itu nggak berbarangan seperti biasa Kayak skin-skin pada umumnya Kayak ya yang kemarin-kemarin lah Agak delay gitu, nggak langsung kayak Fiona keluar Langsung skin-nya keluar, nggak ya guys ya Kayak nungguin beberapa bulan atau beberapa fase lagi untuk keluar si Fiona-nya skin-nya Tapi kalau misalnya di Global ini Eh di Cina, sorry di Cina udah ada ya guys ya Nah ini skin-nya Kurang lebih dia ngabisin beberapa itu banyak nih Ntar dapet ini Ininya, bordernya dan ini ya Ya, kurang lebih senjatanya juga Oke, kayak gitu kurang lebih yuk Kita lanjut ke bagian Ininya Skill-nya atau skill-nya lagi dia Pedang-nya, pedang-nya itu namanya Lunar Star Dan dia punya Poin-poinnya sama kayak setter sama charge-nya Sama kayak si Lynn-nya kurang lebih Dan dia elemen-nya Altered dan sekali lagi dia Benediction-nya Jadi bukan DPS atau gimana Dan ya, kita lanjut aja ke bagian ini ya Nah, ini kita bakal Ini sama ya Altered-nya Kalian, ya gak usah dijelasin juga Kalian ngerti loh ya Ini untuk Altered Reso Jadi dia punya Altered Reso Yang dimana dia bakal nge-increase atau meningkatkan Damage attack kalian sebesar 30% Dan damage resistance kalian 60% ini sama lah ya Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang dimana Kita bakal membahas tentang normal attack-nya ya Normal attack dan lain-lainnya Oke, sebelum itu kita bakal ganti Jadi Benediction guys Karena di Benediction itu ada Pasif-pasif yang harus ada di Benediction Kalau misalnya gak Benediction itu gak bisa gitu kan Contohnya kayak misalkan lu nge-hold Sorry Nge-hold begini Nah, ini cuma bisa di Benediction gitu Oke, kita lanjut di bagian normal attack-nya dulu ya guys ya Jadi normal attack dan lain-lainnya Oke, jadi normal attack-nya dia punya 7 normal attack Kurang lebih kayak gini 1, 2, 3, 4, 5 Free, 6, 7 Kurang lebih kayak gini ya guys ya 7 normal attack Kurang lebih kayak gitu Lagi Nah, itu dia Dan ini untuk ininya Air attack-nya sama Cuma dia bedanya cuman ke atas aja sih ya Oke Kurang lebih gitu Dan terus Apa namanya Lanjut itu di attack-attack hold ya Jadi Attack-attack hold Kayak gitu kurang lebih Jadi dia bakal gini Ya, kurang lebih Jadi lu gak usah pencet hold-hold lagi lu Kalau misalnya mau cancel Pakai ngedash atau enggak Lu pakai loncat kayak gini ya Gitu, itu apa namanya Namanya conditional ripple Dan itu Ini juga bisa Jump, attack, terus di hold Jump, attack, di hold Kayak gitu Ya, begitulah Kayak gini Nah, ini juga bisa begini Langsung Apa namanya Loncat dulu bisa Oke, lanjut Di bagian Attack yang di hold ya Ini attack yang di hold ini Kayak misalkan ini Khusus buat benediction Kalau misalnya kalian gak pakai benediction Contoh misalkan aku Aktifin Ya, itu aktifnya Attack ya Bukan benediction Jadi gak bisa tuh dia Gak bisa di hold attack gitu Gitu ya guys ya Sedangkan kalian bisa Kalau misalnya Intinya benediction itu Kalian bisa di hold attack kalian Jadi kalian bisa Ngeker gitu Ini ada apanya bang Ada fungsinya Nanti gue dijelasin Di bagian kitnya Oke, lanjut kita ke bagian skill Ini dia skillnya Kurang lebih seperti ini Ya, dan skillnya itu Dia ada 6 guys Ada 6 skill Gue disini Gue tunjukin dulu Nanti untuk Penjelasannya nanti ya Penjelasannya Bentar Eh, ini salah Sorry Ini Untuk cara ganti-gantinya Gini guys Aku Apa namanya Ini jelasin ya Jadi, lihat Ini skill Disini ada Kayak tombol ini ya guys ya Ini kita klik Nah, disini ada pengaturan Pengaturan klik Nah, disini ada Beberapa skill ya Nah, skill ini guys Kalian bisa modif-modif Jadi Skill 1 Skill 2 Kalian bisa lihat sendiri Yang bakal kebacanya Skill 1 Eh, skill 2 Jadi kayak gini guys ya Untuk cara penggunaan skillnya Ini gue gak ngebahas Pasifnya itu gimana dulu Jadi kita bakal ngebahas tentang Gimana cara untuk Ngeaktifin skill-skillnya gitu Gini ya guys ya Jadi, ketika kalian pake Nih, kalian bisa lihat sendiri Disini ada Nomernya ya 1 sama 2 ya Ingat ya Jadi disini tuh Gini guys Ntar aku skill dulu ya Misalkan aku skill Nah, skillnya itu Nanti bakal jadi X gitu Nah, ini Kehitungnya yang kedua ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri Ini kan kayak gini ya Nih Yang kedua itu Yang gambarnya Kayak Ombak atau Tornado ya Ya gini ya Tornado ya Tornado, sorry Nah, ini Terus ini juga Gambarnya Tornado ya Nah, gitu ya guys ya Terus Gimana bang Cara ngeaktifin skill yang ke satu Kan kita kan ngeaktifinnya 2 skill nih bang Nah, ngeaktifinnya 2 skill Kan ini sama ini Ini gak bisa ngeaktifin Langsung 6 skill gitu ya guys ya Jadi Maksimal cuman 2 skill aja Kurang lebih seperti itu Jadi Yang terbaca untuk Skill X-nya Itu adalah Skill yang kedua Di nomor 2 Ya gitu ya guys ya Jadi misalkan kita On-offin dulu Terus kita on-in yang ini Jadi ini kan nomor 2 ya Ini jadi nomor 1 Yang nanti di X-nya itu Dia bakal yang ini Kalian bisa lihat sendiri Tuh Jadi yang ini ya Gitu ya guys ya Nah Terus Gimana bang Yang satunya itu Bakal aktif atau enggak Bakal aktif guys Bakal aktifnya Ngikutin skill yang satu Kalian bisa lihat-lihat Misalkan aku skill 1 Itu bakal ada Itunya guys Apa namanya itu Gelombang airnya Nah, kurang lebih gitu ya guys ya Itu Skillnya itu Bakal ngikut aktif Yang ke satunya Kurang lebih seperti itu guys Nih ya Semoganya kalian paham ya guys ya Ini kan ke satu ya Terus kalian bisa Ngeaktifinnya dengan kalian Mencet tombol skill 1-nya aja Gitu Kurang lebih Walaupun kalian skillnya itu Skill yang agak berbeda gitu Nah Gitu ya Intinya Untuk ngeaktifin skill Yang di bagian X itu Kalian harus Ininya yang kedua Nah, gini ya guys ya Misalkan aku skill Nah, itu Ini skill ini Yang buletan tadi Itu bakal aktif disini Dan skill X-nya itu Bakal kayak gini Tornado Nah, gitu ya guys ya Semoga aja Sampai penjelasan di skill ini Kalian paham ya Soalnya Kita butuh Kalian harus Afal dulu Maksudnya itu Di skill-nya ini Biar Nanti kalian gak pusing gitu Di bagian skill-skillnya Cara ngatur skill-nya gimana Oke Untuk skill-nya itu Ada 6 intinya Oke, kita lanjut ke bagian D-charge-nya ya guys ya Oke, ini dia D-charge-nya ya guys ya Kurang lebih Kita d-charge Let's go Nah, kurang lebih itu Di charge-nya ya Kayak gitulah Ngeluarin naga gitu ya Oke Kita lanjut ke bagian Kit-kit-nya ya Jadi penjelasan tentang Apa aja yang Kita dapatkan Di benefit ketika kita Menggunakan si Fiona ini Apakah bagus atau enggaknya Oke, kita lanjut ke bagian Kit-nya Yang dimana Apa namanya Disini di-slamer dulu Kalau misalnya gue Nyebutin kayak Persentase Itu mungkin kegedean Di telinga kalian itu Gue pakai berdasarkan Yang ada di Cina ya guys ya Seperti biasa Kalau misalnya kalian kayak Wah ini gede banget gitu Di Cina Ya, kalau misalnya di global Pasti di nerf Sekali lagi ya guys ya Oke, kita lanjut Dan disini Lanjut aja ya guys ya Jadi disini Pemberitahuan juga Gue disini pakai Benediction Resonasi ya guys ya Karena apa? Karena Fiona ini Kayak banyak keunggulannya Di Benediction Resonasi ya guys ya Apakah dia bisa pakai attack? Bisa juga Cuma disini gue Nyontohinya pakai Benediction Resonasi Karena Beberapa pasif itu Aktifnya itu Cuma ketika kita pakai Benediction Reso gitu Kurang lebih Oke Jadi gue contohin Salah satu yang Harus pakai Benediction Resonasi Jadi ketika kalian pakai hold Pakai Benediction Resonasi Kalian bisa begini guys Nah Ini ada fungsinya Ketika kalian Satu tim Atau nge-tim sama temen kalian Nah Ini tuh Gunanya itu untuk Kayak Ngarahin Ke tim kalian Jadi kayak Misalkan ini Anggap aja si katus ini tuh Temen kalian Kalian tinggal klik hold Diteken holdnya Diteken kliknya itu Diholt gitu Terus kalian arahin Ke temen kalian Nah Ketika itu Terus kalian lepas aja Nah itu namanya Nge-link ke temen gitu Nah Jadi Itu tuh Bakal ada efek-efek tertentu Yang dimana itu Tergantung dari temen kalian Temen kalian tuh pakai Resonasi apa Misalkan temen kalian tuh pakai Fortitude Resonasi Nah ketika temennya itu Temen kalian tuh pakai Fortitude Resonasi Dan di-link sama lu Nah Dianya tuh bakal dapat Resisten sebesar 50% Berdasarkan resisten lu Kurang lebih seperti gitu ya Jadi ketika resisten Kaliannya 1000 Ya 50% nya Di-offer ke temen kalian gitu Dapet Temen kalian itu Dapet 50% nya Kurang lebih seperti itu Nah ketika temen kalian itu Pakai balance Resonasi Atau attack Reso Itu dia tuh bakal Mendapatkan attack Setara dengan 20% Dari attack nya lu Kurang lebih seperti itu Nah Terus yang selanjutnya Ketika temen kalian pakai Benedeksen Resonasi Nah disini tuh Di lu sama temen lu tuh Bakal Meningkatkan heal kalian tuh Sebesar Atau Ada tambahan heal kalian tuh Sebesar 30% Temen kalian juga bakal Apa yang pakai Benedeksen Resonasi Juga Bakal Apa ya Nambah juga healingnya gitu 30% juga Kurang lebih seperti itu guys Untuk Apa Benedeksen nya Oh iya Lanjut Tadi gue lupa Di bagian yang Basic nya itu Ketika kalian Dot attack ya Tadi dot attack Lupa gue bahas Yaitu dot attack nya begini ya Nah gini Dan ini dot attack ke belakang Nah kayak gitu Nah ini dot nya itu Dia tuh bakal Nambahin heal ya guys ya Kalian bisa Ngasih Ngasih lin heal ya Intinya ketika kalian Menggunakan Benedeksen Resonasi Dan dia tuh bakal dapet 8 poin Tambahan untuk Di charge nya Kurang lebih gitu ya guys ya Jadi Ketika kalian kayak gini Set Itu lebih cepat Lebih cepat Untuk ngisinya Ya walaupun 8 poin Mungkin Kedengerannya sedikit ya Tapi lumayan ya Ya sedikit sih Tapi lumayan lah Oke kita lanjut Intinya Ketika kalian Dodge itu Kalian bisa dapetin Heal dari si Vionna nya Nah dan itu 8 poin tuh Ketika kalian Gak pake Benedeksen Reson Ya guys ya Tapi kalo misalnya Kalian pake Benedeksen Reson Itu kalian bakal dapetin 50 poin Weapon charge itu Lebih diunggulkan Kalo misalkan Lu pake Benedeksen gitu Makanya Si Vionna ini Sangat-sangat unggul Di Benedeksen ya guys Untuk pasif-pasif nya Oke lanjut ke bagian skill nya Jadi bagian skill nya Tadi udah gue jelasin ya Jadi gue tinggal jelasin Skill-skill nya itu apa aja Dan kegunanya apa aja ya Jadi disini ada 6 Dan cara untuk ngeaktifinnya Tadi gue udah jelasin Nomor 1 Nomor 2 Biar aktifin Nomor 2 itu Biar aktif di X Nomor 1 itu Biar aktif di nomor 1 Oke Yang pertama ya guys ya Yang pertama ini Yang kayak buletan itu Intinya dia tuh Bakal menyebabkan Gelombang pasang Dia tuh bakal memberikan Hingga 1500 Attack Ya guys ya 1500% Attack Terus ditambah Kalian itu bakal dapet Kayak Bisa Ngasih damage lah Ke musuh yang terdekat Ini tuh bakal meningkatkan Semua keseluruhan Dari elemental kalian Sebesar 10% Selama 20 detik Ini bagus juga Untuk DPS Sekalian Ya guys ya Ini bagus lah Yang pertama ya Yang gambar Gelombang ini Gue sebutnya Ini gambar gelombang lah ya Yang pertama Kita lanjut ke Nomor yang kedua Yang ini Yang kayak gelombang Jadi untuk yang ke nomor 2 Yang kayak gelombang ini Yang kayak tsunami lah Atau tornado Yang ini tornado yang kedua ya Jadi dia tuh bakal Kayak memberikan Attack juga Sama kayak tadi Dan dia tuh bakal Membentuk tornado tadi Yang seperti tadi Intinya yang gue udah tunjukin Kalau misalnya kalian ngeliat live gue Mungkin kalian udah tau ya Gimana Makanya Kalau misalnya ada gue live Kalian berkunjung guys Biar tau gitu kan Nah disini tuh Intinya Damage source nya itu Bakal dianggap Dicharge gitu Nah ini tuh Jadi damage Jadi ketika kalian udah Kena damage Gini gue contohin ya Jadi kalau misalnya Kalian pake Icarus Ini bagusnya Kalau misalnya Pake Icarus Kan Icarus kan Kalau misalnya kalian Dicharge itu Skill nya itu Bakal kereset 2 kali itu loh Nah ini Berfungsi banget Kalau misalkan Kalian pake Icarus Karena Kalian tinggal pencet X aja Itu kayak Lu gak usah di charge Itu skill nya itu Bakal kereset gitu Kurang lebih seperti itu Dengan syarat Skill nya itu Harus kena musuh dulu Itu nanti Bakal ada efek source gitu Yang dimana itu Bakal Ngeaktifin Dimana dia bakal Ngeaktifin Yang tadi gitu Ketika Apa sih Kena damage Intinya Dia itu bakal dianggap Dicharge sama Si senjata Icarus Oke Kita lanjut ke Bagian yang Kayak semburan naga ini Anjay semburan naga Oke selanjutnya Yang saya semburan naga ini Kalian itu bakal Mendapatkan Ketika kalian Menggunakan skill ini Kalian itu bakal Mendapatkan Langsung 60 poin Untuk di charge Kalian 60 poin Untuk di charge Saya tau ya Maksud gue Yang untuk skill Dicharge intinya Ntar kalian langsung Kayak Keisi 60% Eh 60 poin Sorry 60% gede banget 60% Eh 60 itu Per detiknya Terus tuh bakal Kayak kalau misalkan Kalian itu Nge-skill ini juga Nanti bakal meningkatkan Damage kalian Sebesar 20% Selama 35 detik Dan ketika kalian Menggunakan skill Skill gitu kan Skill yang itu Satu Itu nomor satu Itu bakal dianggap Sebagai Dicharge juga Kalau misalkan Skill yang ini Ini juga bagus Kalau misalkan kalian Pakai Si Apa namanya Icarus Nah ketika kalian Dicharge Dicharge Menggunakan Si ini Apa namanya Si Vionanya Nah nanti skill ini Itu bakal Reset gitu guys Jadi Intinya ketika Kalian menggunakan Skill ini Itu skill dia Itu bakal Dicharge Poinnya itu Bakal bertambah 60 poin Ketika kalian Dicharge Pake weaponnya Si Vionanya Ini tuh bakal Reset skillnya Nah skill ini Cooldownnya itu Sebesar 30 detik Jadi ini sangat-sangat Enak juga nih Buat main Icarus Karena Icarus Ngadalin banget Skill resetnya Kita lanjut Ini aktifin Ini Kita bakal lanjut Yang kayak Nafas naga Jadi yang ini tuh Yang kayak ini Yang kayak api ini Dia tuh bakal Meningkatkan Venal Damage Lu tuh secara bertahap Jadi dia tuh bakal Meningkat secara bertahap lah Sesuai detikannya Nah disini tuh bakal Tingkat paling tingginya Itu Venal Damage Itu sebesar 32% Kayak sini Kalau di CN Kalau misalnya di Global Mungkin bakal diturunin Nah efeknya itu Nggak bakal menghilang Ketika kalian menggunakan Senjata Ketika senjatanya Viona Terus kalian sweep Ke senjata yang lain Intinya Cara untuk Memaksimalkan skill ini Kalian gunain Senjata DPS kalian Lalu kalian gunain Skill ini Jadi biar Ketika kalian Sweep Itu intinya Efeknya itu langsung hilang 10 detik itu langsung hilang Jadi Kalian manfaatin Baik-baik Karena Final Damage Yang dikasih oleh Skill yang ini Itu bakal Gede guys Yang ini Jadi bakal gede Kurang lebih Seperti itu guys Untuk memaksimalkannya Kita lanjut Ke bagian yang Dikurung ini Nah untuk yang Dikurung ini Intinya Ketika kalian Menggunakan skill ini Itu Musuhnya itu Bakal kena kurungan Nah itu Bakal dikurung Selama 3 detik Nah Yang dikurung Selama 3 detik itu Dia itu bakal Kayak mengurangi Resisten target Sebesar 8% Dalam waktu 15 detik Nah Efek ini itu Bakal meningkat Ketika kalian Apa ya Vionanya itu Ada di dalam laut Jadi ini Efektif banget Buat kalian yang Main di dasar laut Atau di inars Nah itu Lebih bagus Jadi Ini skillnya Khusus di inars Intinya Jadi Dikali 2 lipatin Yang tadinya 8% Jadi 16% Itu Lebih Sakit lagi Apa sih Targetnya itu Resistennya Bakal berkurang lagi Sebesar 16% Selanjutnya Skill selanjutnya Skill yang Skill ini Agak sulit Jelasinnya Tapi intinya Kalau misalnya kalian Paham Gampang Ini itu Kurang cocok Kayak kurang Bagus Intinya Skill itu Bakal meningkatkan Semua Elemen Kalian Sebesar Max dari HP kalian Jadi buat kalian Yang punya HP nya Gede Itu Bagus Nah ini Bakal diambil Dari Persen Misalkan HP kalian Itu Kayak 30.000 Nanti Cuman Diambil 30% Nah Jika Max HP nya Lebih Besar Dari 26 Rakyat 260.000 Itu Bakal Meningkatkan Semua Elemen Kalian Sebesar 25% Elemen Atk Kalian Sebesar 25% Selama 20 Detik Intinya Semakin Gede HP Kalian Semakin Sakit Demik Kalian Cuman Diambil Cuman 30% Nah Kalau Lebih Dari 260.000 HP Nah Dia Itu Bakal Meningkatkan Lagi Elemen Elemen Kalian Itu Sebesar 25% Kurang Lebih Seperti Itu Intinya Buat Kalian Yang Punya Atribute Atau Equipment Network Yang HP Gede Kalian Pakai Skill Yang Ini Gitu Ya Dan Oke Kita Selanjutnya Itu Di Bagian Di Chargenya Jadi Di Chargenya Si Fiona Ini Ada Yang Sedikit Spesial Karena Dia Ada Efek Tertentu Jadi Kalau Misalkan Pakai Reso Ini Itu Beda Beda Nah Intinya Itu Beda Beda Nah Ketika Kalian Itu Menggunakan Balance Reso Atau Attack Reso Ketika Kalian Dicarge Menggunakan Si Fiona Ini Itu Kalian Dicarge Terus Kena Musuh Itu Bakal Meningkatkan Attack Dasar Kalian Sebesar 20% Selama 30 Detik Itu Kalau Kalian Pakai Balance Reso Atau Attack Reso Itu Kalian Kalian Udah Dicarge Menggunakan Fiona Lanjut Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Fort Itu Tereso Setiap Kalian Menggunakan Dicarge Nah Itu Bakal Meningkatkan Resisten Kalian Sebesar 8% Selama 30 Detik Nah Ini Itu Si Resisten Itu Bakal Bisa Ditumpuk Hingga 5 Tumpukan Gitu Jadi 5 Kali 8 Nah Jika HP Turun Di Bawah 30 Itu Bakal Menerima Tambahan Petambahan Resisten Untuk Pengurangan Damage Untuk Kalian Itu Sebesar 80% Selama 5 Detik Nah Ini Itu Bakal Terpicu Hingga Sekali Selama 60 Detik Jadi Setiap 60 Detik Kalian Bisa Terpicu Lagi Ketika HP Di bawah 30% Itu Gitu Gitu Terus Jadi Kekebalan Kalian Bertambah 80% Lanjut Lanjut Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Benedekson Reso Itu Ketika Kalian Menggunakan D-Charge Itu Bakal Memberikan Kayak Satu Proteksi Gitu Satu Proteksi Star Kepada Rekan Satu Tim Yang Dimana Itu Ini Gak Bisa Ditumpuk Jadi Cuman Satu Doang Nah Berlangsung Selama 10 Detik Dan Ketika Itu Ada Proteksi Satu Star Itu Itu Bakal Memblokir Satu Serangan Intinya Kayak Ada Satu Nyawa Satu Nah Setiap Kalian Menggunakan D-Charge Itu Bakal Meningkatkan Efek Penyembuhan Kalian Sebesar 20% Hingga 40% Itu Oke Kita Lanjut Ke Bagian Advancement Jadi Di Advancement Satunya Itu Simple Jadi Ketika Kalian Menggunakan Senjata Ya Sama Jadi Jadi Ketika Kalian Menggunakan Skill Atau Elemental Skill Kalian Bakal Dapat Satu Kristal Nah Kristal Itu Bisa D-stack Sampai 5 Dan Dia Itu Bakal Ancur Kristalnya Selama 6 Detik Nah Ketika 6 Detik Itu Intinya Kristalnya Bakal Hilang Satu Satu Nah Kurang Lebih Gini Aku Misalkan Skill Nah Kalian Misalkan Lihat Sendiri Disini Ada Satu Kristal Ini Muter Ini A1 Ketika Aku Pakai Skill 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 Lain Misalkan Nah D-charge Juga Kalian Bisa Dapat Tuh Dicar Skill Kita Dapat Lagi Jadi 2 Ini Skill Pakai Annabel Dapat 3 Skill Pakai Ini 4 Kurang Lebih Gini Sampai 5 Stack Nah Itu Bisa Ningkatin Venal Damage Kalian Sebesar 4% Tergantung Jumlah Kristal Kalian Nah Aku Contohin Misalkan Kalkulator Gimana Cara Ngitung Ini Thank you Yang Semalam Udah Itu Nah Jadi Ini Kan Misalkan Kita Anggap Aja Kristalnya Itu 5 Stack Jadi Kristal Kons 5 Nah Kita Tambah 1 Kristalnya Berarti 6 Dikali 4% Nah Dibagi 2 Kita Bakal Dapetin Venal Damage Sebesar Gini Kalau Misalnya Salah Sorry Kurang Lebih Seperti Inilah Jadi 6 6 Dikali 4 Dikali 4 24 Dibagi Dibagi 2 Ah 12 Sorry 12 Jadi Kalian Bisa Dapetin Final Damage 12% Kurang Lebih Seperti Itu Nah Nd Juga Kalian Bakal Dapetin Healing Healing Itu Bakal Meningkat Sebesar Tergantung Dari Ininya Aku Hitung Berapa Dapetnya Berapa Persen Jadi Kita Anggap Aja Kristalnya Kita Dapet 5 Kita 5 Tambah 1 Berarti 6 Kita Anggap Aja Kita Nah 36 Dikali 6 Dibagi 2 Nah Kita Bakal Dapet 18 Jadi 18 Persen Healing Kurang Lebih Seperti Itu Untuk A1 Jadi Tergantung Dari Jumlah Kristal Kita Lanjut Ke A3 Itu A3 Simple A3 Masih Berhubungan Sama Kristal Kristal Ini Kita Lanjut Lagi Biar Kita Gampang Untuk Kalian Paham Gitu Jadi Intinya Ketika Kita Tidak Menggunakan Benediktion Reso Target Ketika Kill Di Bawah Ini Itu Bakal Instant Kill Enemy Instant Jadi Kayak Kalau Misalnya Kalian Main Void Abyss Itu Pernah Kalian Pake Obligator Buff Obligator Itu A3 Fiona Ibaratkan Obligator Cuman Dia Tergantung Dari Jumlah Kristalnya Oke Kristal Tadi Gue Udah Jelasin Ya Anggap Aja Kita Punya Kristal 5 Ini Kristal Kristal 5 Ini Kita Kalau Misalkan Kita Nggak Pakai Benediktion Kita Nggak Pakai Benediktion Itu Gini Guys Kita Anggap Aja Kita Punya 5 Kristal Ditambah 2 Oke Sama Dengan 7 Jadi Kita 7% Jadi Ketika 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 Musuh Musuh Darah 7% 7% Itu Musuh Bakal Mati Secara Otomatis Jadi Mati Langsung Kurang Lebih Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Benediktion Resonasi Itu Target Ketika Yang Sama Ketika Darah Di Bawah Ini Itu Bakal Instant Otomatis Kurang Lebih Gitu Intinya Kalian Menggunakan Fiona Gitu Nah Disini Kayak Gini Cara Ngitung Sama Kita Anggap Aja Crystal Cons Itu 5 Karena Maksimal Itu 5 Terus Dikali 2 Dikali 2 Sama Dengan Ini Ditambah 2 Jadi Kurang Lebih Segini Ntar Dulu Aku Takut Salah 5 Kali 2 10 Tambah 2 12 Nah Itu 12% Jadi Ketika Musuh Itu 12% Darah Bakal Langsung Mati Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Pasif Apa Untuk A3 Semoga Kalian Paham Oke Lanjut Ke Bagian A5 A5 Ketika Kalian Elemental Elemental Kristalnya Bakal Lebih Lama Jadi Kan Kalau A1 Kristalnya Bakal Bertahan Cuman 66 Detik Itu Bakal Hilang Contoh Aku Skill Skill Ini Kristalnya Cuman Bertahan 6 Detik Cuman Kristalnya Langsung Hilang Tapi Kalau Misalkan Kalian A5 Ketika Kalian A5 Kristalnya Bakal Lebih Lama Jadi 20 Detik Baru Hilang Itu Bakal Intinya Ketika Kalian Si Kristalnya Bisa Nahan Damage Jadi Ketika Kalian Kayak Kena Serangan Fatal Mati Mau Mati Tapi Serangan Kalian Serangan Dari Musuh Kalian Bakal Digantikan Sama 3 Kristalnya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kristal 3 Kristal Bakal Hilang Ketika Kalian Kena Damage Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kena Serangan Fatal Kalian Tidak Langsung Mati Simpel Begitu Ya Semoga Kalian Paham Oke Kita Lanjut Ke Bagian A6 Ini Bakal Meningkatkan Final Damage Seperti Yang Tadi Aku Jelasin Intinya Gini Jadi Kristal Con Kita Anggap 5 Tambah 3 Dikali 7 Dikali 7 Sama 56 Dibagi 2 Nah Kalian Bisa Dapetin Final Damage Sebesar 28 Tergantung Jumlah Kristalnya Gitu Ya Ini Kristal 5 Kalian Bakal Dapet 28 Kurang Lebih Seperti Oke Kita Lanjut Ke Bagian Thread Kita Bakal Ngebahas Ngebahas Langsung Thread Ini 4 Ribunya Jadi Intinya Beda Disini Kalau Misalnya 1200 Cuman Dapetin Final Damage 16% Aja Kalau Misalnya 4000 Ini Sangat Sangat Goblok Baat Kenapa Gue Bilang Gitu Karena Nggak Adil Sumpah Nggak Deal Banget Jadi Disini Kalian Misalnya Sendiri Intinya Kita Kalau Misalnya Ini Udah Tambahan Intinya Final Damage 18% Itu Udah Langsung Aktif Gitu Kan Nah Disini Itu Ada Skill Skill Ini Watering Gathering Enhance Itu Bakal Meningkatkan Semua Elemental Damage Kalian Sebesar 20% Ini Jujur Aja Ini Nama Skill Apa Gue Kurang Tahu Ya Watering Gathering Enhance Itu Nggak Tahu Gue Cari Itu Nggak Ada Aku Cari Itu Nggak Ada Ini Gathering Enhance Ini Water Gathering Enhance Itu Bagian Skill Cuman Skill Yang Mana Gue Kurang Tahu Coba Nih Aku Cari Dan Ya Nggak Ketemu Gitu Ya Jadi Intinya Nggak Ada Ini Lanjut Intinya Kayaknya Ini Cuman Skill Itu Bakal Meningkatkan Semua Elemental Damage Kalian Sebesar 20% Intinya Gitu Ya Ini Water Gathering Kalau Kalian Tahu Kalian Tinggal Comment Aja Di Dibawa Soalnya Gue Kurang Tahun Yang Untuk Yang Ini Lanjut Untuk Kebagian Search Enchant Ini Itu Kayak Skill Yang Ada Di Skinny Mana Ini Skill Yang Ini Skill Yang Ini Dia Kalau Kalian Pakai Skill Itu Itu Bakal Aktif Juga Si Itunya Bentar Ini Aktif Juga Sorry Yang Yang Ini Ketika Kalian Menggunakan Senjatanya Si Fiona Intinya Aktif Senjatanya Intinya Bakal Meningkatkan Demex Dari Putaran Tornadonya Itu Meningkat Sebesar 550% Nah Ketika Kalian Menggunakan Alter Retresso Itu Bakal Ada Tambahan Lagi Nah Alter Retresso Itu Alter Retrassonya Kalian Aktif Pakai Lint Itu Bakal Nambahin Lagi Sebesar 100% Itu Kurang Lebih Seperti Itu Oke Lanjut Nah Ketika Kali Ini Web Presure Itu Ada Lagi Web Presure Itu Yang Mana Si Bentar Aku Tunjukin Biar Nggak Ini Nah Ini Kurang Lebih Yang Skill Yang Ini Yang Meningkatkan Yang Bakal Meningkatkan Skill Ketika Kalian Menggunakan Skill Atau D-charge Itu Bakal Meningkatkan Damage 20% Ini Sekitar 35% Kurang Lebih Ketika Kalian Menggunakan Skill Ini Itu Bakal Apa Si Bakal Ngerusumsi Intinya D-charge Ketika Kalian D-charge Itu Bakal D-charge Menggunakan Skill Si Fiona Itu Bakal Reset Skill Ini Gitu Kurang Lebih Gitu Gitu Lanjut Semoga Kalian Paham Ya Sorry Nih Disini Ngobrol Santuy Untuk Ngebahas Si Viona Ini Lanjut Untuk Si Tadi Yang Ini Ini Ketika Kalian Menggunakan Skill Yang Tadi Itu Bakal Meningkatkan Semua Damage Weapon Kalian Atau Semua Damage Weapon Skill Dan D-charge Kalian Itu Sebesar Ini 45% Nah Ini Yang Gokil Adalah Fortek Enhance Vortek Enhance Itu Yang Skill Yang Ini Vortek Ini Yang Dimana Kalian Bakal Meningkatkan Final Damage Ini Sudah Meningkatkan Final Damage 32% Tapi Efek Itu Tidak Bisa Di Stuck Dan Ketika Kalian Switch Ke Weapon Lain Itu Skill Langsung Gak Aktif Gitu Intinya Gitu Ini Intinya Skill Yang Tadi Aku Jelasin Kalian Tinggal Pundurin Aja Videonya Ini Ketika Kalian Menggunakan Skill Fortek Ini Ini Gokil Untuk Tim Physical Seriusan Nah Tadi Yang Fortek Enhance Ketika Kalian Damage Pake Physical Weapon Intinya Menggunakan Weapon Physical Gitu Kan Dia Tuh Ketika Ngeaktif Damage Ini Fortek Yang Tadi Aktif Dia Tuh Bakal Meningkatkan Final Damage Sebesar 64% Gila Gak Paham Lagi Gue Ini Selama 10 Detik Untuk Si Value Dari Max Value Si Fortek Ini Gitu Kan Si Fortek Ini Kan Cuman 10 Detik Doang Cuman 10 Detik Ini Gede Banget Untuk Final Damage Sebesar Segini Untuk Si Physical Lanjut Untuk Ini Ini Sama Juga Ketika Kalian Menggunakan Benediktion Resonasi Ini Bakal Kayak Ada Prison Durasinya Itu Bakal Nambah Kayaknya Resistant Reduce Effect Increase 50% Ntar Ini Skill Apa Sark Coba Kita Lihat Dulu Sark Yang Mana Yang Ini Yang Dingurung Itu Bakal Resistant Reduce Ini Intinya Bakal Itu Apa Namanya Physical Musuh Eh Physical Resistant Musuh Mengurangi Resistant Musuh Gitu Nah Ini Kurang Lebih Ya Kalian Bahas Saja Sendiri Ini Bakal Kayak Nambahin Resistant Musuh Intinya Ngurangin Resistant Musuh Kayaknya Meningkat Lagi Sebesar 15% Gitu Gitu Ya Ini Selanjut Di Bagian Norsing Spring Norsing Spring Yang Mana Ntar Norsing Spring Itu Yang Yang Terakhir Harusnya Nah Yang Ini Yang Bakal Meningkatkan Semua Elemental Damage Sebesar Sebesar Gitu Ya Sebesar Gimana HP Lu Tergantung HP Lu Nah Disini Bakal Ada Peningkat Lagi Ketika Kalian Menggunakan Fortitude Reso Itu Bakal Meningkatkan HP Lu Sampai 20% Kurang Lebih Seperti Itu Kalian Pakai Fortitude Doang Itu Kurang Lebih Untuk Fiona Semoga Kalian Jelas Kalo Misalnya Gak Jelas Sorry Karena Fiona Ini Banyak Skill Jadi Kalian Tinggal Hafalin Satu Satu Kalo Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Aja Di Bawah Oke Kita Lanjut Oke Kita Lanjut Ke Bagian Metrik Si Fiona Ini Metrik Rekomendasi Dari Si Toro Fantasy Index Kurang Lebih Ini Ketika Intinya Di Dua Set Ketika Kalian Sukses Akribatkan Damage Kemusuh Itu Bakal Meningkatkan Attack Kalian Sebesar Ini Tergantung Dari Jumlah Bintang Kalian Nah Itu Untuk 30 Detik Kedepan Ini Tidak Bisa Di Stuck Ya Lanjut Untuk Keempat Set Set Kalian Bisa Milih Antara Yang Kesatu Ata Kedua Gitu Yang Pertama Ketika Kalian Tidak Menggunakan Benediction Reso Itu Bakal Meningkatkan Final Damage Kalian Sebesar Ini Kurang Lebih Selama 20 Detik Nah Ketika Kalian Menggunakan Benediction Mempunyai Benediction Reso Di Dalam Tim Lo Itu Bakal Meningkatkan Final Damage Kalian Itu Sebesar Ini Untuk Tim Kalian Untuk Tim Kalian Jadi Bebas Kalau Misalkan Kalian Pakai Benediction Itu Efeknya Untuk Tim Kalian Tapi Kalian Gak Pakai Benediction Itu Kalian Untuk Diri Kalian Sendiri Gitu Ya Simpelnya Nah Ini Efeknya Itu Bakal Meningkat Untuk Based On Your Attack Bakal Nambahin Attack Yuga Oke Dan Ini Bisa Di Up Sampai 5% Ini Efeknya Itu Bisa Di On Di Background Kurang Lebih Ini Gampang Penjelasannya Intinya Kalau Misalkan Kalian Mau Dapetin Final Damage Buat Diri Lo Sendiri Lo Jangan Pakai Benediction Reso Tapi Kalau Kalian Mau Berbagi Kalian Pakai Benediction Reso Kurang Lebih Seperti Itu Oke Lanjut Untuk Matrix Selanjutnya Itu Ya Kalian Ini Udah Tau Untuk Efek Efek Nah Ini Untuk Itunya Kalian Bisa Pakai Dua Set Ini Lira Karena Si Fiona Sendiri Itu Bisa Nge Heal Itu Untuk Damage Healing Sama Itunya Untuk Damage Dan Healing Ini Lebih Bagus Jadi Dua Set Ini Sama Dua Set Si Fiona Bisa Dimix Gitu Loh Nah Selanjutnya Pakai Empat Set Zero Juga Bisa Itu Untuk Damage Dan Setter Kalian Untuk Damage Boost Kalian Dan Setter 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 Juga Lumayan Karena Setter Si Fiona Itu Sama Kaya Line Kurang Lebih 11.50 Selanjutnya Bisa Kalian Pakai Coco Ritter Untuk Support Jadi Untuk Kayak Sekedar Healing Healing Kurang Lebih Gini Saya Rekomen Untuk Sininya Karena Si Fiona Bisa Nge Heal Sekali Lagi Dan Untuk Metric Bintang Empat Itu Kalian Bisa Pakai Paper Karena Ya Lo Tau Sendiri Paper Udah Lumayan Pakai Banget Gitu Kan Dan Untuk Team Kom Sendiri Gue Belum Bisa Nge-rekomendasi Banyak Banget Karena Mungkin Agak Sulit Untuk Itunya Mungkin Kalian Bisa Pakai Pertama Begini Untuk Team Healing Karena Team Healing Kenapa Bisa Begini Kenapa Gue Nge-rekomendasi Kayak Gini Karena Si Fiona Ini Banyak Banget Aspek Yang Membutuhkan Benedekson Reso Mulai Dari Skill Yang Ditahan Dan Lain Lain Itu Banyak Banget Dari Mulai Itunya Apa Sih Trade Dan Lain Itu Butuh Yang Nama Benedekson Ada Gitu Kan Ketika Kalian Pakai Benedekson Itu Penambahan Pasifnya Lebih Gede Lagi Kayak Contohnya A1 Kurang Lebih Seperti Itu Dan Selanjutnya Untuk Itunya Untuk Parti Selanjutnya Ini Ini Anggep Aja Icarus Nah Ini Anggep Aja Icarus Kalian Bisa Pakai Ini Icarus Sama Lain Juga Bisa Atau Nggak Ini Bisa Ganti Si Elis Ini Anggep Aja Kita Elis Jadi Elis Ini Siapa Icarus Sama Si Ini Jadi Karena Kenapa Kayak Gitu Gue Rekomendasi Ini Karena Si Skillnya Si Fione Ini Ada Yang Dianggap Dicarge Oleh Skillnya Gitu Oleh Si Ininya Apa Sistemnya Itu Bisa Dianggap Dicarge Itu Yang Aku Jelasin Itu Kurang Lebih Gitu Untuk Tim Api Sendiri Gue Nggak Tau Untuk Tim Api Mungkin Bisa Cuman Kalian Bisa Otak Atik Di Bagian Skillnya Jadi Kalian Bisa Pakai Skill Yang Nambah Final Damage Mungkin Masifnya Sendiri Kalian Udah Tahu Tadi Di Bagian Threat Nya Tread Itu Bakal Meningkatkan Mana Ini Ketika Kalian Pake Vortex Itu Bakal Meningkatkan Final Damage Sebesar 64% Sampai 64% Kalian Bisa Menggunakan Skill Yang Vortex Tadi Kurang Lebih Yang Ini Nah Ini Vortex Ini Dan Satu Laginya Kalian Bebas Kombinasikan Sama Apa Kurang Lebih Seperti Itu Ya Physical Mungkin Kalo Misalnya Kalian Udah Punya Ini Mungkin Tip Physical Lumayan Berjaya Karena Adanya Gunono Sama Adanya Si Fiona Jadi Fiona Adalah Karakter Wajib Nggak Sibang Menurut Gue Nggak Terlalu Masih Ada Beberapa Apa Sih Hal Yang Dibutuhin Sama Lin Juga Bisa Gitu Intinya Ini Bisa Kalian Gacha Sampai A3 Karena A3 Bagus Minimal Berapa A1 Karena Bisa Nambahin Final Damage Kurang Lebih Seperti Itu Kesimpulannya Jadi Fiona Bagus Atau Nggak Guys Ya Sangat Bagus Seriusan Untuk Kedepannya Meta Kedepannya Sekali Lagi Jadi Ketika Di Global Nanti Belum Ada Gunono Belum Ada Apa Apa Itu Dia Masih Dianggap Kayak Ya Makin Musin Masih Bisa Dipakai Tim Yang Pakai Icarus Itu Masih Bisa Cuman Kalau Misalnya Kayak Udah Kedepannya Itu Mungkin Ini Si Fiona Bakal Berguna Banget Ya Kurang Lebih Gitu Ya Mohon Maaf Kalau Misalnya Penjelasan Gue Agak Pable Soalnya Gue Record Itu Jam Jam Sore Mau Buka Gitu Ya Sorry Banget Kalau Misalnya Ada Kekurangan Dan Salah Omong Atau Pable Semoga Kalian Paham Silahkan Comment Di Bawah See you Another